Hai guys, kembali lagi bersama kami Masker Team yang akan senantiasa membantu kalian untuk menemukan game yang kalian nambahkan dengan video review-review kami. Untuk kali ini kami akan membahas game yang cukup banyak dimainkan, bahkan para youtuber sekalipun sering melakukan live streaming untuk game ini. Ya, game Raph. Raph sendiri merupakan game open world survival, yang mana player sendiri disini akan mengendalikan karakter yang tidak memiliki apa-apa, namun hanya sebuah rakit kayu. Namun, jangan sedih dulu. Nantinya kalian bisa mengupgrade rakit tersebut dengan berbagai cara, namun cara yang utama yakni dengan memancing bahan-bahan yang mengapung di tengah laut. Nah, dengan cara itu kalian bisa mengembangkan rakit kalian menjadi lebih mewah. Kalian juga bisa bermain bersama teman-teman kalian, karena ini merupakan game open world yang mana kalian bisa bertemu dengan siapa saja di dalam dunia Raph ini. Game yang rilis tahun 2018 ini bisa dibilang masih cukup dinikmati sampai tahun ini, dengan jumlah pemain aktif sekitar 5.000-10.000 setiap harinya. Dilihat dari spesifikasinya sendiri, yang diberikan juga tidak terlalu berat untuk PC ataupun laptop jaman sekarang, yang mana required minimumnya sendiri hanya butuh prosesor dengan 2,6 GHz, dual core atau sejenisnya, memori RAM sebesar 4GB, grafik kartu GTX 500 series atau sejenisnya, dan juga storage sebesar 6GB. Sedangkan, recommended spesifikasinya untuk prosesor yakni Intel Core i5 2,6 GHz atau sejenisnya, memori RAM sebesar 8GB, grafik kartu GTX 700 series atau sejenisnya. Mari kita bahas beberapa mekanik yang ada di dalam game Raph ini. Seperti yang kita lihat, ada 3 bar di bawah kiri, yaitu Thirst Bar atau tingkat kehausan, Hunger Bar atau tingkat kelaparan, dan Health Bar atau tingkat kesehatan. Yang pertama adalah Thirst Bar. Thirst Bar adalah salah satu mekanik yang ada di game Raph. Bar ini akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Jika sampai habis, maka pemain akan kehilangan health point. Untuk mencegah itu, maka kalian harus membuat sebuah purifier agar bisa meminum air. Kalian jangan pernah coba untuk meminum langsung air laut karena akan menyebabkan pemain semakin haus. Selanjutnya adalah Hunger Bar. Sama seperti Thirst Bar, bar ini akan berkurang seiring berjalannya waktu. Jika sampai habis, maka pemain akan kehilangan health point juga. Untuk mencegah kelaparan, kalian bisa mendapatkan makanan dengan mengambil barrel yang mengambang di laut. Barrel ini biasanya berisi kentang atau beet. Kedua makanan itu merupakan makanan paling dasar di Raph. Kalian juga bisa membuat grill untuk membakar makanan. Dan efek makanan yang matang lebih banyak bertambah dibandingkan makanan yang mentah. Yang terakhir adalah Health Bar. Setiap pemain memiliki health sebanyak 100 point. Jika terkena serangan dari musuh, maka akan berkurang. Hunger dan Thirst yang kosong juga akan mengurangi health. Selain itu, terjatuh dari ketinggian dan tenggelam juga bisa mengurangi health. Jika health point kalian kosong, maka karakter kalian akan mati. Beberapa tips dalam bermain Raph. Kalian bisa membuat tombak untuk mengusir dan membunuh ikan hiu. Karena ikan hiu akan selalu mengganggu kalian selama bermain Raph. Jika kalian berhasil membunuh ikan hiu tersebut, maka kalian akan mendapatkan beberapa daging untuk dimakan. Selain itu, buatlah bed atau kasur untuk tidur di malam hari. Karena pada malam hari akan sangat gelap dan tidak disarankan untuk melakukan perjalanan. Tips selanjutnya adalah, kami menyarankan untuk tidak sembarangan berlabuh di pulau. Ada beberapa pulau yang sangat berbahaya untuk dikunjungi. Salah satu ciri pulau berbahaya, adanya elang yang berkeliling di sekitar pulau. Selain elang, ada beberapa hewan liar seperti beruang dan babi hutan. Kalian bisa berlabuh di pulau-pelau kecil untuk mengambil beberapa sumber daya. Di sekitar pulau, kalian bisa menyelam untuk mengambil beberapa bahan yang cukup sulit didapat, seperti pasir, biji besi, dan tembaga. Nah, untuk kelebihannya sendiri dari game rough ini, menurut kami sumber daya untuk mengupgrade rakit sudah mudah didapat. Sehingga mengupgrade rakit sendiri tidak rumit dan mudah dilakukan. Adanya pilihan tingkat kesulitan yang diberikan oleh developer sebelum kita memasuki dunia rough, sehingga player sendiri bisa menyesuaikan dengan kemampuan saat bermain. Sedangkan kekurangan dari game rough ini sendiri yakni game ini masih early access, dan juga masih ada beberapa bug yang terjadi ketika bermain. Jalan cerita dari game ini sendiri masih belum selesai, dan juga update dari developer yang sangat jarang. Selain itu, mungkin beberapa player akan merasa cukup bosan di awal permainan. Karena awal permainan, player hanya diberikan papan rakit berukuran 2x2, dan harus menunggu material yang mengambang di laut. Rating yang kami berikan sendiri yakni sebesar 7 dari 10, yang mana menurut kami, game ini masih worth it untuk dimainkan sepanjang tahun ini. Terima kasih sudah menonton video review kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, lalu subscribe video ini jika kalian tertarik dengan video kami selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.